Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferryanto Kali ini kita akan membahas mengenai barisan di dalam nilai fungsi ya Nilai fungsi kuadrat ya disini Khususnya disini diketahui bahwa Jika fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c Dimana abc bilangan bulat Maka barisan fn F dari n tambah m ya F dari n tambah 2m Dan f dari n tambah 3m Dimana n dan m nya itu bilangan asli Maka barisan ini membentuk barisan aritematika tingkat 2 Ini sangat penting sekali Untuk beberapa aplikasi dalam mencari Misalnya ada soal fungsi ya Diketahui fungsi dari bilangan sekian sama dengan sekian Fungsi dari bilangan sekian adalah sekian Dan fungsi dari bilangan sekian dan sekian Dan yang ditanya adalah fungsi dari suatu bilangan ya Biasanya ini sangat penting sekali Dan biasanya dapat digunakan di soal-soal seperti itu ya Sekarang mari kita coba buktikan disini Tapi sebelum membuktikannya saya ingin memberikan contoh agar Agar lebih jelas apa yang dimaksud ya Jadi misal saya punya fungsi fx Semenan yang paling mudah adalah x kuadrat ya Kita lihat f1 nya sama dengan sekali lagi Ini n dan m nya bilangan asli ya 1 ya F2 nya sama dengan 4 F3 nya disini berarti kita mulai dari a nya yaitu 1 Berarti kalau disini n nya ya disini n nya maksud saya n nya sama dengan 1 M nya karena dia nambahnya 1 Nambahnya 1 nambahnya 1 berarti disini n nya yang dimaksud adalah 1 Karena dia nambahnya 1 1 1 ya disini F2 nya 4 F3 nya 9 F4 nya sama dengan 16 F5 nya 25 Sekarang kita lihat apa yang dimaksud Barisan ini 1, 4, 9, 16, 25 Sekarang dan seterusnya Kalau kita lihat ini Tambah 3 dari 1 ke 4 Ditambah 3 dari 4 ke 9 Ditambah 5 dari 9 ke 16 Ditambah 7 Dari 16 ke 25 ini ditambah 9 Dan seterusnya Ternyata ini sekarang Dari 3 ke 5 Sekarang kita anggap ini tambahnya kita hilangkan ya Kita hilangkan ya Jadi dari 3 ke 5 ini Tambah 2, 5 ke 7 Tambah 2, 7 ke 9, tambah 2 Ternyata Barisan ini 3, 5, 7, 9 Adalah barisan aritematika Karena dia tidak langsung aritematika Yang disini Ini disebut dengan barisan aritematika tingkat 2 Jadi tingkat pertama ini Tingkat kedua itu ini Jadi ini disebut dengan barisan aritematika tingkat 2 Contoh lagi Lebih yakin Fx Misal 2x kuadrat Min X tambah 1 F1 nya berarti Sambah 2 dikurang 1 Yaitu 1 tambah 1 2 F2 nya 4 dikali 2 8 8 kurangi 2 6 6 tambah 1 yaitu 7 F3 nya F3 nya Mungkin disini saya Jangan hanya Jangan lompat satu-satu terus ya Tapi lompatnya sekarang 2 Jadi ini yang dimasuk Dari sini N nya mulai dari 1 N nya mulai dari 1 M nya Mulai karena dia Saya mau lompat 2 Lompat 2 Jadi M nya yaitu 2 Ketika 3 Dia 9 Kali 2 18 Dikurangi 3 15 Tambah 1 16 F F Saya lompat lagi 2 Yaitu F5 25 Kali 2 Yaitu 50 50 Kurangi 5 45 Tambah 1 46 F6 F7 ya sekarang 49 Dikali 2 Yaitu 98 98 Dikurangi 7 Yaitu 91 Tambah 1 92 Ya sekarang kita lihat Barisan ini 2 16 46 92 2 ke 16 Ini berarti ditambah 14 16 Ke 46 Ini berarti ditambah 30 46 Ke 92 Ini Berarti ditambah Ditambah 40 42 Ya 46 Ya Sekarang kita lihat disini 14 ke 30 Yaitu 16 Ditambah 16 30 ke 46 Juga ditambah 16 Ya jadi ini Nanti kalau kita lanjutkan lagi Ini juga Tambah 16 Jadi Disini belum barisan aritematika Tapi Disini belum barisan aritematika Tapi disini sudah barisan aritematika Ya makanya Karena apa Karena bedanya selalu sama Makanya disebut dengan Barisan aritematika tingkat 2 Ya Itu yang dimaksud dari Pernyataan ini Ya Nah sekarang kita akan buktikan Secara umum Pernyataan ini Apakah benar ya Kita lihat disini Jadi karena N yang mulai dari Jadi disini FN Kalau kita mau lihat FN ya Saya akan langsung perumum Jadi saya mulanya bukan dari FN Tapi saya langsung mulai Dari FN ditambah K plus 1 Ya K plus 1 M Ya jadi Disini itu Kan disini kan bisa Ini dikurangi ini Ini dikurangi ini Jadi saya mulai dari K plus 1 M Saya mau cari nilainya Dari dikurangi dengan F dari N plus K M Jadi contoh disini Adalah Maksudnya adalah FN ditambah 7M Nanti saya mau cari Bentuk umumnya ya Dikurangi dari FN Tambah 6M Dan seterusnya Jadi Saya mau langsung cari Bentuk umumnya Disini Apa yang saya maksudkan adalah Nilai ininya Barisan Barisan ininya Ya Barisan arit matikan ya Sebenarnya Nanti yang menjadi Barisan arit matikannya Kita mau lihat Bentuk umumnya Disini Ini sama dengan Karena tadi FX nya adalah AX kuadrat Plus BX Plus C Jadi saya masukin Substitusi ke Sini Saya peroleh Ini Sama dengan A Dikali N Plus K Plus 1M Dikuadratkan Ditambah B Dikali Dikali Dengan N Plus K Plus 1 Kali N Ditambah C Ini Ini baru Ini baru Ini nya ya F yang ini ya Dikurangi dengan A Dikali N Plus K N Kuadrat Ditambah B Dikali N Plus K M Ditambah C Ya C Kurangi C Habis langsung ya Jadi sekarang A ini Dikurangi A ini ya A dikali ini Dikurangi A dikali ini Jadi Saya langsung Keluarkan A nya Saya langsung N Tambah K Plus 1 M Kuadrat Dikurangi Dengan N Plus K M Kuadrat Ditambah B nya Ini Dikurangi B Kali ini ya Saya keluarkan Juga Langsung N Plus K Plus 1 Kali M Dikurangi Dengan N Plus K M Ya Sama Dengan A Ya Ini Kuadrat Dikurangi Ini Kuadrat Sebaiknya Jangan Dikurangi Ini Dikuadrat Tapi Kita Gunakan Sifat Bahwa Kalau Ada X Kuadrat Dikurangi Y Kuadrat Sama X Kurang Y Dikali X Tambah Y Ya Jadi Kita Gunakan Cara Pemfaktoran Itu Kita Peroleh Disini N Ditambah K Plus 1 M Dikurangi Dengan N Plus K M Dikali Dengan N Tambah K Plus 1 M Ditambah Dengan N Plus K M Ditambah B Ya Kalau ini Kita Lihat Disini N Kurangi N Habis Disini Ada K M Dikurang K M Ini Juga Habis Tinggal Tersisa M Jadi Ini Tinggal BM Sekarang Sama Dengan A Ini Ada N Dikurang N Ini Juga Habis Ada K M Dikurang K M Ini Juga Habis Tersisa Tinggal M Saja M Dikali Dengan Ini Ada N Ditambah N 2 N 2 N K M Ditambah K M 2 K M M Tinggal Plus M Ditambah Dengan BM Jadi Kita Proleh Bentuk Umum Dari F Ini F N Plus K Plus 1 M Dikurang F N Plus K M Itu Sama N Ini Jadi Saya Coba Tulis Dengan Lebih Rapi M Kali 2 N Plus 2 K M Plus M A Ditambah BM Ya Jadi Inilah Yang Dimaksud Dengan Bentuk Umum Dari Suku Suku Ini Ya Sekarang Kita Akan Mencoba Apakah Ini Barisan Apakah Barisan F Misal Disini Kan Berarti Yang Dimaksud Adalah F Misal F F Berarti Yang Dimaksud Adalah Contoh F2 Kurang F1 F3 Kurang F2 F4 Kurang F3 Apakah Ini Barisan Barisan Ini Adalah Barisan Arit Matika Ya Jadi Sekarang Kita Mau Lihat Jadi Disini Misal Ini Saya Katakan Sebagai S1 Ini Sebagai S2 Ini Sebagai S3 Jadi Yang Ini Karena Ini F N Plus K Plus 1 Kali M Dikurang F Kali N Plus K M Saya Katakan Ini Sebagai S S K Sekarang Sekarang Saya akan Selidika Apakah Itu Merupakan Barisan Aritematika Jadi Saya harus Menelidiki Sekarang Nilai S S2 S2 Kurangi S1 S3 Kurangi S2 Itu Secara Umum Berarti SK Plus 1 Dikurangi Dengan SK Sekarang Kita tahu SK Ini adalah SK Sehingga Kalau SK Plus 1 Yaitu M Dikali 2 N Plus 2 K Plus 1 Kali M Ditambah M Kali A Ditambah BM Ini Saya Kurangi Dengan Ini Sendiri Yaitu M Dikali 2 N Ditambah 2 K M Plus M Kali A Ditambah BM Ya Ini Jelas Langsung Habis Ya Sekarang Disini Ada M Kali 2 N Disini Ada M Dikali 2 N Jadi Ini Juga Habis Langsung Disini Ada M Dik M Dikali 2 K M M Dikali 2 K M Disini Juga M Dikali 2 K M Jadi Ini Juga Langsung Habis Kali A Dikali A Sama Saja Ini M Dikali 2 K M Lalu Dikali A Disini Juga Ada M Dikali 2 K M Dikali A Langsung Habis Juga Jadi Sekarang Tinggal Disini Ada 2 M Dikali M Dikali A Disini Ya Jadi Ini Tinggal M Kuadrat 2 M Kuadrat 2 M Kuadrat A Disini Ada M Dikali M Dikali A M Kuadrat A Disini Juga Ada Jadi Ini Juga Habis Ya Jadi Tersisa Hanya Sama Dengan 2 M Kuadrat A Sekarang Perhatikan Apa Ini Tadi Kita Mencari Selisih Dari SK Plus 1 Dikurang SK Jadi Ternyata Disini Hasilnya Tidak Sama Sama Sekali Tidak Mengandung K Padahal Nilai M Kuadrat Dan A Ini Tetap Jadi Ternyata Hasil Dari Ini Ini Kurang Ini Ini Kurang Ini Nanti Disini Ada S4 S4 Kurang S3 Itu Ternyata Suatu Bilangan Tetap Artinya Apa Artinya Barisan Ini Adalah Barisan Arit Matika Ya Mungkin Untuk Sebagai Gambarannya Karena Ini Mungkin Mesti Terlalu Abstract Sebagai Gambarannya Adalah Seperti Tadi Waktu Kita Cari F X Sama Dengan X Kuadrat Disini F F1 Sama Dengan 1 F2 Sama Dengan 4 F3 Sama Dengan 9 F4 Sama Dengan 16 F5 Sama Dengan 25 Ya Ini Kan Barisanya 14 9 16 25 Ya Ini Masih Masih Belum Aritmatika Ya Disini Ini 3 Ini 5 Ini 7 Ini 9 Ya Ini Jadi Yang disini Kan Berarti Nilai A nya Disini Nilai N nya Mulai Dari 1 Ya Karena Ini Lompatnya 1 1 Berarti M nya Juga 1 Ya Jadi Ternyata Bedanya Ini Ternyata Dapat Dirumuskan 2 M Kwadrat Kali A Apakah Benar 2 M Kwadrat Kali A 2 Kali 1 Kwadrat Kali A nya Tadi Yaitu Disini Berarti A nya 1 Ternyata 2 Ternyata Ini memang Benar Bedanya Adalah Selalu 2 Beda Bada Baris Aritmatika Tingkat 2 Contoh Lagi Misal Tadi Kita Sudah Nah Disini Ini Kalau kita Lihat Berarti Ini kan N nya 1 M nya 2 Disini A nya Berarti 2 Apakah Benar Bahwa Bedanya Nanti Ini Sama Dengan 2 2 Dikali M Kwadrat Kali A Kita Lihat 2 Dikali M Yaitu 2 Berarti 2 Dikali 2 Kwadrat A nya Juga 2 2 Dikali 4 8 8 Kali 2 Yaitu 16 Ternyata Benar Ya Jadi Sekarang Kita Sudah Membuktikan Bahwa Barisan Dari Ini Adalah Di dalam Suatu Fungsi Kwadrat Adalah Barisan Arit Matikat Tingkat 2 Ya Demikian Pembahasan Kali Ini Nanti Kita Akan Bahas Juga Mengenai Penggunaan Dari Dari Penyataan Ini Ada Soalnya Juga Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Channel Ini Karena Banyak Sekali Topik Topik Penting Pembahasan Pembahasan Penting Yang Kita Bahas Baik Itu Materi Sekolah Maupun Materi Olimpiade Sampai Jumpa Di Pembahasan Yang Lain Yeah